Jika melihat soal seperti ini, maka perhatikan pembahasan berikut. Pertama, kita buat dulu gambar fungsi cos2x di GeoGebra diperoleh sebagai berikut. Langkah kedua, klik kanan, pilih grafik, klik X absis, klik unit, pilih P, diperoleh gambar sebagai berikut. Untuk menentukan periode cos2x berdasarkan gambar tersebut adalah dengan melihat panjang satu gelombangnya. Panjang satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Diperoleh panjang satu gelombang atau periode dari cos2x adalah V. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.